selamat siang nah balik lagi di channel saya sirojul channel nah kali ini saya berhenti di salah satu tempat pengisian bensin ini nah disini ada yang unik ini nah ini teman-teman jadi saya tadi ketemu di jalan dengan bapak siapa ini pak? pak dewa pak dola oh pak dewa jadi tadi saya ketemu pak dewa ini di jalan terus saya lihat ini kok unik ini pak kendaraannya ini ini bikinan sendiri atau gimana pak? iya bikinan sendiri oh bikinan sendiri nah boleh di sedikit ini pak berbagi pak? monggo monggo jadi ini konsepnya apa ini pak awalnya ini? ya awalnya coba-coba lah istilahnya ini coba-coba apakah ini bisa ternyata kok bisa oh iya iya jadi ini menggabungkan antara apa ini pak sepeda sepeda dengan sepeda ontel sepeda ontel panel surya oh nah ini jadi komponen depannya ini pakai punya sepeda iya terus atasnya ini yang unik ini nah panel surya sekitar 350 WP oh 350 WP oke nah ini ada panel surya nya ini di atas tapi ini bisa di kawes mas oh bisa di kawes seperti ini oke juga bisa pakai panel surya oh berarti kalau mau olahraga bisa di kawes juga ya pak ya iya nah ini jadi kalau buat proses seperti ini berapa lama pak? ya kalau dikerjakan terus sudah prosesnya sekitar yang penting bahannya ada loh ya oh iya itu paling satu minggu pak oh satu minggu selesai oke 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 nah ini jadi boleh dijelaskan pak satu-satu pak? oh boleh boleh memang kamu gak buruk nah ini nah langsung dijelaskan sama pak dewa nah ini kerjanya hanya apa pak? dari panel surya begini oh iya ya kebelakang sini mas oh kebelakang iya dari panel ini nanti masuk ke SDC ini oh ini komponen elektriknya ini pak? iya ini masuk ke wah ini nah ini banyak sekali panel-panelnya ini masuk ke SDC ini langsung masuk ke aki oh jadi tenaganya tersimpan di akinya ini kalau pas posisi mendung bisa nyimpan di situ oh nah ini jadi akinya akinya pakai berapa volt ini pak? sekitar 35 itu kan 12 volt 36 volt jadi 3 itu oh berarti 1, 12, 12, 12 nah 36 volt jadi 36 volt nah ini ini pakai dinamo seles ini punya seles yang 24 volt dirubah menjadi 36 volt oh berarti ini pakai spare part apa namanya bekas bekas sepeda iya bekas sepeda elektrik oh bekas sepeda elektrik juga ya pak? yang 24 volt oh 24 volt nah dirubah menjadi 36 volt oh dinaikkan? dinaikkan oke oke nah ini jadi kalau ini untuk apa pak? yang bagian ini? ya ini hanya motornya untuk penggeraknya aja oh penggeraknya harus digantung seperti ini mas kalau nggak digantung ini jika crash nanti berat oh iya iya digantung seperti ini kalau dipasang di sini otomatis kalau kita mau goes akan gerak ini oh jadi bebannya lebih besar ya pak ya? bebannya lebih besar mending digantung seperti ini oh iya 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 jadi lebih ringan oke oke nah ini terus untuk shockbackernya pakai ini ya pak? ya ini punya satria ini oh ambil ambil spare part motor satria nah Suzuki kalau untuk roda-roda nya pak yang belakang? yang belakang punya saya alis ini ya juga sama ini tapi yang untuk depan-depan ini oh berarti depan-depan saya rubah tak kasih gerak seperti ini oh iya iya berarti memanfaatkan yang sudah ada terus dimodifikasi lagi dimodifikasi siap oke nah ini jadi untuk pengereman juga masih bawaan ini ya pak ya? bawaan cuma hanya dikasih begini aja setan supaya lebih ringan oke nah pengeremannya dipindah di bagian tangan nah seperti ini jadi sangat kreatif sekali kalau untuk ini pak apa namanya saklar ini oh saklar ini untuk menghidupkan mesin ini oh berarti on-off nya gitu ya ini kontaknya disini wah ini ada kontaknya ini kan hanya sekering aja oh siap 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 ini kan ini jalan dulu wah langsung dipragakan ini sama pak dewa ini oke 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 nah jadi kalau untuk bagian depannya ini untuk apa namanya handlingnya ini modif sendiri ini pak iya modif sendiri ini hanya pakai bearing saja mas bearing sama besi-besi sisa-sisa itu mas terus dibikin seperti ini lah istilahnya kayak di mobil itu tie rodnya itu loh oh iya 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 nah ini jadi apa namanya inspirasinya dari mobil ini tapi diaplikasikan untuk di bagian stangnya terus untuk sebelah ini juga sama ya pak ya sama-sama jadi sebelah sebelah kiri juga sama semuanya sama jadi remnya kiri kanan nah ini dia sebelumnya kalau boleh tahu basicnya pendidikannya apa pak apa memang apa namanya saya hanya hanya penggemar saja mas aslinya mas kalau pendidikan saya masih rendah kok iya terang aja bisanya hanya coba-coba wah ini kreatif sekali nih dulu inspirasinya dari dari mana pak kalau bisa bikin apa namanya sepeda bertenaga surya ini memang saya kerjaan saya itu di rumah itu sebagai tukang lili dinamo oh kerjaan saya hari-hari ya campur elektro seperti itu oh iya 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 jadi punya inspirasi karena BBM itu sering naik jadi gimana lah kita ini memakas pengeluaran supaya pengeluaran kita ini terpakas lebih sedikit lagi gitu loh oke dan lagi ini ramah lingkungan mas oh iya benar-benar benar sekali ini pak kalau untuk spare partnya ini mudah dibeli atau gimana pak oh banyak mas kalau spare partnya banyak di online itu banyak sekali oh banyak tinggal kita pesan tiga hari atau dua hari sudah nyampe oh siap berarti ini semuanya bikinan pak dewa sendiri ya pak siap siap bikinan sendiri wah 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 nah ini teman-teman jadi sangat kreatif sekali untuk pak dewa ini berarti mengerjakannya juga sendiri pak sendirian ngelas sendiri ngelas sendiri rakit sendiri rakit sendiri kapan-kapan kalau Anu main ke bengkel saya oke siap kalau alamat bengkelnya dimana pak di jalan bulat bateng tengah nomor 19A oke siap siap nah ini jadi pak dewa juga orangnya ramah sekali istilahnya untuk teman-teman yang pengen belajar atau kalau pesan juga bisa ya pak ya bisa monggo monggo nanti kalau ada yang ingin seperti ini kita bantu aja cari beli spare partnya sendiri nanti kita bantu sama saya oke nah kalau kalau misal ada yang mau bikin tapi modelnya depannya enggak enggak gini bisa mau request gitu bisa ya siap kalau misalkan mau cari bikin yang roda 4 atau roda 3 atau roda 2 bisa nanti kita 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 rembuk lah gimana enaknya sesuai request sesuai dengan request atau kemampuan oh iya siap siap oke kalau untuk pertanyaan terakhir ini pak siap biaya estimasinya berapa ini pak kalau ini ya perkiraan saya kalau yang ini sekitar habisnya antara 6 sampai 7 oh 6 sampai 7 juta oke iya iya pak iya pak wah ini jadi ini sebuah apa namanya kreativitas baru ini jadi bisa dia sampai tahun nanti anak muda yang mau belajar silahkan ke bank oh iya pak siap siap bukan anak muda aja nih pak kalau perlu ini pejabat-pejabat Surabaya ini enaknya ramah lingkungan jadi buat buat bisa keliling kota buat ini apa ya pengawasan gitu kan siap lebih ramai ini nah ini baik kalau gitu pak Dewa terima kasih atas informasinya sama-sama semoga sukses selalu amin 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 selamat menikmati